Proses pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur terus berlanjut. Dua kabupaten yang menjadi wilayah IKN Nusantara, yakni Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara digadang akan mengalami pertumbuhan infrastruktur yang pesat. Namun meski IKN Nusantara belum resmi dibangun, sejumlah program sudah direncanakan. Termasuk kerjasama dari investor dari negara-negara pendukung. Kota Balikpapan dekat dengan wilayah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang ada di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Karena itu, Kota Balikpapan bisa dikatakan sebagai penyangga Ibu Kota Negara. Pemerintah Kota Balikpapan menerima kunjungan lapangan Proyek Economic Innovation Partnership Program EIPP Indonesia-Korea. Dua lokasi yang menjadi tujuan adalah Waduk Terutip dan TPS Manggar. Proyek ini merupakan kerjasama kedua negara untuk Balikpapan dan Samarinda terkait Solid Waste Management and Water Supply Plan. Proyek ini terdiri dari pengelolaan sampah dan penyediaan air untuk Kota Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota ini dipilih lantaran Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, di Kalimantan Timur, di mana Balikpapan dan Samarinda menjadi kota penyangga. Kegiatan dilanjutkan dengan rapat, baik secara daring maupun luring di Aula Bapedalit Bang Kota Balikpapan. Pihak yang terlibat yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas, Environment Strategy Development Institute, ESDI, Kunwa Engineering dan Consulting Co., Korea Development Institute, KDI, serta Pemerintah Kota Balikpapan. Kepala Bapedalit Bang Kota Balikpapan, Murni mengungkapkan, ini adalah salah satu kerjasama inovasi ekonomi Indonesia dengan Korea. Yakni Korea membantu melalui konsultasi dengan tenaga ahli mereka di dua sektor. Yakni pengelolaan sampah dan penyediaan air baku. Ini upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai di 2030. Pemerintah pusat memandang Balikpapan dan Samarinda sebagai kota yang butuh pendampingan, ungkapnya, Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Kota Balikpapan memang memiliki isu tersendiri terkait penyediaan air baku. Karena selama ini memang ketersediaan air bersih selalu didengungkan Pemerintah Kota Balikpapan. Kunjungan itu, lanjut murni, untuk menggali informasi agar mendapatkan data terkini guna mengetahui teknologi apa yang paling tepat digunakan. Mereka tadi saat kunjungan tertarik dengan Sea Water Reverse Osmosis yang dulu pernah kita kaji, jelas murni. Sea Water Reverse Osmosis SWRO ini sebelumnya sempat dikaji oleh Pemerintah Kota Balikpapan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air baku Balikpapan. Namun kajiannya gagal lelang dan akan diulangi. SWRO ini merupakan salah satu cara untuk menyediakan air baku dari air laut. Kalau pengelolaan sampah mereka sudah lihat ke lapangan, tuturnya. Murni menambahkan, isu mengenai air baku ini memang berasal dari Pemerintah Kota Balikpapan yang selalu disampaikan setiap musrembang. Sebab, penyediaan air baku di Kota Balikpapan ini diperkirakan akan defisit hingga hampir 3.000 liter per detik. Jadi jika satu waduk saja 200 liter per detik, berarti kita harus bangun berapa waduk untuk memenuhi. Dan kita tidak punya lahan untuk itu, jelasnya. Dari pihak Korea, kata Murni, sebenarnya sudah mendapatkan data melalui Bapenas. Namun, saat ini mereka tengah meninjau langsung lapangan untuk memastikan kelanjutan bantuan yang diberikan. Balikpapan di sini menjadi narasumber utama, karena bantuan ini kita yang akan menerima bungkasnya.